Kisah para Rasul, Pasal 17 Dikejar-kejar kesulitan Mereka mengambil jalan melalui kota Amphipolis dan Apolonia, dan mereka pun sampailah di Thessalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus memasuki rumah ibadat itu, dan tiga hari sabat berturut-turut, ia berkhutbah serta menjelaskan ayat-ayat kitab suci kepada orang banyak. Ia menerangkan nubuat-nubuat tentang penderitaan Mesias, dan tentang kebangkitannya yang membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa orang yang mendengar pengajaran Paulus tertarik hatinya, lalu bertobat. Demikian juga halnya dengan sejumlah besar orang Yunani yang saleh, serta banyak wanita terkemuka di kota itu. Tetapi, para pemimpin orang Yahudi iri hati dan menggunakan orang-orang gelandangan di jalan-jalan untuk menimbulkan kerusuhan. Mereka menyerang rumah Yason dengan maksud menyeret Paulus dan Silas kehadapan Dewan Kota supaya dihukum. Karena Paulus dan Silas tidak mereka temukan, maka mereka menyeret Yason dan beberapa orang percaya kehadapan Dewan Kota. Mereka berkata, Paulus dan Silas telah mengacau balaukan seluruh dunia, dan sekarang mereka berada di sini mengacaukan kota kita. Yason telah menerima mereka di rumahnya. Mereka semua pengkhianat, karena mengakui Raja yang lain, yaitu Yesus, bukannya Kaisar. Baik penduduk kota maupun para hakim, merasa gelisah mendengar laporan itu. Dan Yason serta teman-temannya baru dilepaskan setelah mereka menyerahkan uang jaminan. Pada malam harinya, umat Kristen di situ menyuruh Paulus dan Silas segera pergi ke Berea. Sesampainya di sana, seperti biasa, mereka pergi ke rumah ibadat untuk mengajarkan firman Allah. Orang Berea lebih terbuka hatinya daripada orang Thessalonica. Dan dengan gembira, mereka menerima firman yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Oleh karena itu, banyak di antara mereka percaya, termasuk beberapa orang Yunani yang terkemuka, baik pria maupun wanita. Tetapi, ketika orang-orang Yahudi di Thessalonica mendengar bahwa Paulus mengajar di Berea, mereka pergi ke sana dan menimbulkan onar. Orang-orang yang percaya segera bertindak dan menyuruh Paulus pergi ke pantai laut. Sedangkan Silas dan Timotius tetap di sana. Orang-orang yang menyertai Paulus mengantarnya ke Atena. Lalu kembali ke Berea, membawa pesan supaya Silas dan Timotius segera menyusul dia ke sana. Sementara menantikan kedatangan mereka di Atena, Paulus sangat bersedih hati melihat patung-patung berhala di segenap penjuru kota. Ia pergi ke rumah ibadat untuk bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Saleh yang bukan Yahudi. Dan setiap hari ia berbicara di tempat umum kepada siapa saja yang kebetulan ada di situ. Paulus dengan ahli-ahli filsafat Ia juga berjumpa dengan beberapa ahli filsafat aliran Epikurus dan Stoa. Ketika ia berbicara kepada mereka tentang Yesus dan kebangkitannya, tanggapan mereka ialah. Ia berkhayal. Atau ia berusaha memasukkan agama asing. Tetapi mereka mengajak Paulus ke sidang di bukit Mars. Silahkan ceritakan kepada kami agama yang baru ini, kata mereka. Sebab saudara membicarakan perkara-perkara yang aneh dan kami ingin mendengar lebih lanjut. Perlu saya jelaskan bahwa orang-orang Atena dan orang-orang asing di situ rupanya menghabiskan waktu mereka hanya untuk memperbincangkan gagasan-gagasan baru. Paulus berdiri di hadapan mereka di bukit Mars dan berkata sebagai berikut. Saudara-saudara orang Atena, saya lihat bahwa saudara sangat taat beragama. Karena ketika saya berjalan-jalan di kota ini, saya melihat banyak mesbah dan satu di antaranya bertuliskan, kepada Allah yang tidak dikenal. Saudara telah menyembah dia tanpa mengenalnya. Sekarang, baiklah, saya ceritakan dia kepada saudara. Ia menciptakan dunia dan segala isinya. Dan karena ia adalah Tuhan langit dan bumi. Ia tidak tinggal dalam kuil buatan manusia. Dan tangan manusia tidak dapat melayani kebutuhannya. Sebab ia tidak kekurangan suatu apapun. Dialah yang memberikan hidup serta nafas kepada segala makhluk. Dan ia dapat mencukupi segala kebutuhan. Segenap umat manusia di dunia ini diciptakannya dari satu orang, yaitu Adam. Dan bangsa-bangsa disebarkannya ke seluruh permukaan bumi. Sebelumnya sudah ditetapkan olehnya, bangsa yang mana akan jaya dan yang mana akan jatuh. Dan juga waktunya. Ia juga menentukan perbatasan negara mereka. Maksud Allah dengan semua ini ialah supaya mereka merindukan dia. Dan barangkali mereka akan mencari serta menemukan dia. Walaupun ia tidak pernah jauh dari kita. Sebab kita hidup, bergerak, dan ada di dalam dia. Seperti dikatakan oleh salah seorang pujangga bangsa saudara. Kita adalah anak-anak Allah. Kalau begitu, kita tidak boleh menganggap Allah sebagai patung berhala yang dibuat manusia dari emas atau perak atau dipahat dari batu. Dahulu Allah membiarkan ketidaktahuan manusia tentang hal-hal ini. Tetapi sekarang, ia memerintahkan supaya orang membuang semua berhala dan hanya menyembah dia saja. Karena Allah telah menetapkan hari untuk menghakimi isi dunia secara adil dengan perantaraan orang yang telah diangkat oleh Allah dan dinyatakan kepada manusia dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar Paulus berbicara mengenai kebangkitan seseorang yang telah mati, beberapa dari mereka tertawa. Tetapi beberapa yang lain berkata, lain kali kami ingin mengetahui lebih banyak mengenai hal ini. Dengan demikian berakhirlah pembicaraan Paulus dengan mereka. Tetapi beberapa dari mereka mengikut Paulus dan menjadi orang yang percaya. Di antara mereka terdapat Dionysius, anggota majelis Bukit Mars, dan seorang wanita bernama Damaris, serta beberapa yang lain. Terima kasih telah menonton!